Udang, kerang, ikan laut jadi makanan favorit banyak orang. Tapi nggak sedikit juga yang takut makan udang atau kerang karena alergi. Kenapa sih seseorang bisa alergi? Ini kata dokter. Alergi disebabkan karena reaksi berlebihan dari sistem imun tubuh terhadap benda atau bahan tertentu. Padahal sebenarnya bahan tersebut nggak berbahaya untuk orang-orang yang nggak menderita alergi. Orang yang rentan alergi ini disebut atopi. Bahan-bahan yang bisa bikin reaksi alergi disebut alergen. Beberapa contoh alergen adalah kacang-kacangan, udang, kerang, telur, susu sapi, obat-obatan terutama antibiotik, tungau debu, serbuk bunga, sengatan lebah, bahan lateks, dan bulu binatang. Bahan alergen ini bisa masuk ke tubuh dihirup melalui hidung, mulut, atau kontak dengan kulit. Seseorang berisiko 7 kali lipat mengalami alergi kalau kedua orang tuanya atau saudara kandungnya ada riwayat atopi seperti alergi ataupun asma. Alergi ini bisa muncul sejak kecil atau tiba-tiba saat dewasa. Mengapa seseorang bisa mengalami alergi? Ini semua berawal dari fase kenalan atau sensitisasi. Saat tubuh pertama kali terpapar suatu alergen, misalnya udang, dia bakal kenalan sama sistem imun yang bertugas melindungi tubuh dari benda asing. Tapi di fase kenalan ini terjadi kesalahpahaman. Sistem imun di tubuh malah salah paham mengenali si alergen yang tidak berdosa ini sebagai suatu ancaman bagi tubuh. Akhirnya, sistem imun membentuk antibodi spesifik terhadap alergen ini. Antibodi spesifik ini dibawa sama aliran darah ke seluruh tubuh dan biasanya dia bakalan nempel di hidung, tenggorokan, saluran cerna, dan di kulit. Tapi di fase ini, tubuh belum bereaksi apa-apa. Fase selanjutnya, saat tubuh terpapar lagi sama alergen yang sama dalam jumlah lebih banyak. Alergen ini bakalan diikat sama antibodi spesifik yang udah salah paham menganggap si alergen ancaman. Dan bereaksi melepaskan berbagai senyawa kimia yang bisa merusak dan melukai jaringan di sekitarnya. Akibatnya muncul reaksi alergi. Reaksi alergi berbeda-beda, tergantung pada tempat terjadinya reaksi. Di kulit bisa bikin gatal-gatal, kemerahan hingga bentol-bentol. Bisa juga bikin mata merah dan gatal. Di saluran nafas bisa menimbulkan gejala bersin-bersin, hidung tersumbat, hidung berair, dan batuk sampai seset nafas. Cara menghindari alergi. Hindari kontak dengan penyebab alergi. Jaga kebersihan lingkungan biar gak banyak debu dan memicu reaksi alergi. Gunakan kasur atau bantal dari bahan busa bukan kapuk. Hindari udara yang terlalu dingin. Suhu dingin dan kelembapan udara rendah dapat menyebabkan lapisan mukosa saluran pernafasan jadi kering. Terjadi penyempitan saluran pernafasan dan respon berlebihan dari saluran pernafasan yang bisa memicu ringitis alergi ataupun asma kambuh. Bisa mencoba terapi cuci hidung untuk yang memiliki riwayat rivitis alergi. Reaksi alergi bervariasi, bisa ringan sampai berat. Kalau gejala alergi muncul, minum obat untuk mengatasi alergi seperti anti-histamin sesuai anjuran dokter. Yang harus diwaspadai kalau gejala alergi memberat hingga menimbulkan kondisi gawat berurat yang mengancam nyawa. Yang disebut shock anafilasis. Seperti sampai menyebabkan gatal seluruh tubuh, sesak nafas, pusing, tekanan darah menurun drastis, hingga pingsan. Segera ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan. Ini kata dokter tentang alergi. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe.